KM 72 Cipulara, rame banget. Tadi coba di depan mau eksplore kuliner Colenak. Ternyata sudah habis dari jam 4 sore karena pengunjungnya banyak banget. Akan coba sekarang eksplore di kampung UMKM. Kampung UMKM. Ada apa di dalam kampung UMKM? Ini UMKM memang tangguh termasuk di kulinernya. Kita lihat aja ya. Kampung UMKM di Tres area 72 Cipulara. Keren, keren banget. Ini fasilitas yang baru sepertinya menampung berbagai UMKM yang ada di sekitar Jawa Barat. Dan itu pembina-nya karya BUMN. Ini ada PPU juga. Ini keren banget. Jadi bisa jadi pilot project atau prototype bagi wilayah-wilayah lain. Oke, kita lihat. Teman-teman, saya ada di UMKM. Kampung UMKM 88 Cipulara. Keren nih, UMKM bener-bener naiklah. Biar kita kenalan aja, nanti siapa tahu teman-teman nonggel ya. Wartilah daerah ini ada di Tata. Coba, bu, bu, ngobrol lah. Ini ide-idenya terbentuk kampung UMKM. Ini ceritanya gimana? Ceritanya dari, sebenarnya dari si Jasa Marga yang raku UMKM yang ada di Binaan Jasa Marga. Oke, terima kasih kepada Jasa Marga keren. Di MRB. Kemudian di gerola juga oleh, pertama, oleh kabin UMKM yang ada dikeluarkan. Jadi ini WKM bukan di Jawa Barat nih? Teruakarta aja. Terus, dia di gerola oleh saya dan pak kabin itu untuk mengembangkan ini semuanya. Dibikin di kecing, dibikin nyaman, dibikin enak, dibikin murah. Jadi, waktu yang baru itu bisa naik lagi ke antara kita. Buat modal, untuk untuk pergi. Iya. Nah, itu sederhana aja yang mudah-mudahan nanti model-model kampung UMKM ini bisa bertemu ke dalam wilayah lain. Amin. Kan wilayah lain yang terlintas oleh TOL sebenarnya. Iya, betul. Tapi satu, pak, beratnya di... Apa tantangannya? Tantangannya. Kalau itu kan maklima, kalau TOL. Terima kasih. Ya, ini sedikit wawancara. Bukan Ibu Rina. Bukan Ibu Rina. Ya. Bukan Ibu Rina. Bukan Ibu Rina. Bukan Ibu Rina. Bukan Ibu Rina. Enak. Enak. Bukan BOSE lagi. Iya. Kalau di pameran BOSE kan? BOSE. Oke teman-teman, semoga makasih Ibu Rina Beda-Mudahan channel datang di sini. Sudah semakin ramai di kuliner. Sukses selalu luas sana di dalamnya, keren banget. Keren-keren benar-benar naik kelas. Sudah pesen nih, Corenak salah satu. Tadi sudah bergurau-gurau dengan Corenak. Pengelolanya emang di wilayah lain belum ada. Ini emang satu inovasi ya, satu inovasi yang kreatif. Walaupun banyak hal yang harus ditembangkan, disembunakan ke depan. Tapi secara cepintas ini baru ada di Kuala Kartan. Nanti virus semangatnya bisa menyebar ke rest area-rest area di seluruh Jawa Barat dan Banten dan di seluruh Indonesia. Berbagai produk dari UMKM digelar di sini. UMKM yang terhimpun di Purwakarta. Saya coba eksplor untuk yang Corenak. Corenak, singkatan dari Corenak. Terbuang dari Sinkom, area Sampur. Ada temennya ya. Temen. Temen. Masa Sinkom. Mantap. Kalau di Tangerang, bahan dasarnya dangdur, area Sampur. Ada ini kelapanya, kelapanya, enten disebut enten ya, atau bahasa Corenak. Ini terbuat dari singkong, dan singkongnya dibakar. Kalau dari puyum, bahan datangnya puyum, bukan puyum buat Tangerang. Selamat berkreatifitas. Sampur. Sampur. Sekarang Panteng, Bunai Kelas. Topar-kop. Corenak sama Bandrek. Bandrek ya. Sama Pak Harisan. Terus Neng, dari pagi hari tadi bagaimana pengunjungnya? Rame-rame ya. Jadi karena dibuarnya diperpanjang. Biasanya yang ramai-ramainya hari apa saja? Hari Minggu, Sabrus. Kalau hari-hari kerja, ada juga pengunjung tapi tidak banyak. hari-hari ada lagi ada lagi 50.000 50.000 oke maaf ya